Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ya, tadi penjelasannya sangat memahaskan, terima kasih ya. Ini untuk masalah trik-tadi, Pak. Itu, apa namanya, kalau trik-tadi itu sudah menembus dari resisten ataupun trendline yang kita buat. Dan mungkin sudah masuk, kita sudah pakai bibu-bibu nanti juga. Nah, itu apakah kita memang bisa langsung membeli, katakanlah contohnya tadi, buy, atau share gitu. Atau kita harus menunggu reversal dulu baru kita balik. Teramaan, Pak, ya? Ya, makanya nanti begini. Jadi nanti ketika kita berlatih, itu dua-duanya dicoba. Ada kalanya suatu saat, nanti kita tidak perlu menunggu. Ada petunjuk, sudah kita baca, ini sudah menulis syarat kita, langsung masuk. Nanti buat catatan, begitu kita masuk, dasarnya apa? Buat catatan kesimpulannya. Nah, itu cara kita nanti menggiring kita menjadi lebih baik. Yang kedua, cara yang kedua, bagaimana kalau saya menunggu seperti ini? Kalau ini saya tunggu, misalkan. Nanti ada plus minusnya. Oh, kalau menunggu ternyata lebih lama. Oh, ternyata kehilangan momentum. Oh, ternyata kalau menunggu ini jauh lebih meyakinkan. Begitu ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi jangan hanya kita fokus pada satu pilihan. Tapi dua itu ada kalanya kita harus gunakan semuanya. Suatu saat nanti, bisa jadi market itu harus kita menunggu. Bisa jadi, kita harus betul-betul bergerak cepat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan saya juga dalam posisi sama. Terkadang juga kita menunggu. Terkadang kita harus bergerak dengan cepat. Melihat kondisi marketnya. Bagaimana dia tekanannya, bagaimana dia kecenderungannya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, boleh nanti dua-duanya dicoba dengan posisi-posisi yang berbeda, berbeda, tapi kasusnya hampir sama. Kita bisa menunggu, bisa langsung eksekusi. Catat buat catatan. Saya kemarin pakai ini, dasarnya ini. Kemudian di belakang buat catatan hasilnya. Dan itu nanti akan membuat kita makin kuat, makin matang kita. Seperti itu. Belajar itu begitu. Jadi jangan begitu ini kita tunggu selesai habis. Tidak ada bekas sama sekali. Nanti suatu saat ketika muncul seperti itu, lupa kita. Ini kemarin saya tunggu, tidak ya. Ini langsung apa tidak ya. Jadi, tidak punya catatan di sana. Maka bagi saya, untuk teman-teman, kalau mau betul-betul kita mendalami, maka fokuslah untuk banyak belajar dari kasusnya. Nanti buat catatan, kasus buat catatan. Karena makin matang, makin kuat kita, ketika kita sudah banyak mencoba dan mengalami kasus di situ. Di situ nanti baru kita selesaikan. Oh, bagaimana ini caranya. Kalau mungkin berat, nah nanti diskusikan kembali. Kira-kira seperti itu Pak Riki. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi materi seperti ini, kalau kita hanya sekali dua kali, maka nanti kita akan sulit untuk banyak praktek. Maka bagi saya yang paling penting adalah, tetap materi kita buat catatan, tapi yang paling penting kita selalu mencoba. Ketika ada kasus, ketika ada kondisi yang memiliki syarat, misalkan, kita anggap dulu ya, saya tidak mengharuskan, harus persis enggak. Yang kita yakini dulu, sesuai dengan yang difahami. Karena pemahaman itu nanti berjalan ya, pemahaman itu berjalan, tidak bisa langsung disamakan, semuanya faham enggak. Semampunya, semampu faham kita sampai di mana. Nanti kita banyak praktekkan pelan-pelan. Nanti seiring waktu, disitu nanti kita banyak belajar, disitu kita banyak melakukan koreksi, dan pada akhirnya nanti akan mendekati dengan probabilitas yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Kalau saya, paling banyak adalah latihan. Satu, dengan berbagai macam tekniknya atau jurusnya. Jangan takut untuk salah, karena latihan itulah untuk kita nanti banyak belajar dari kesalahan. Jangan langsung pakai real. Saya tidak rekomendasikan di awal pakai real account. Kemudian, Pak, harus pakai broker yang mana? Lokal atau luar? Itu pilihan. Saya tidak dalam posisi mengarahkan. Saya harus menjual broker ini enggak? Sama sekali enggak? Saya betul-betul murni memberikan edukasi, sehingga kalau pilihan broker itu nanti di masing-masing teman, boleh pakai lokal, boleh pakai luar, bebas. Yang terpenting, pahami. Semuanya punya resiko ya. Semuanya punya resiko. Asalkan kita bisa meminit resiko dengan baik, akan menjadi lebih bermanfaat buat kita. Mungkin pertanyaan yang hari ini, atau mencoba sore ini, kemudian menemukan kesulitan, nanti ditanyakan kembali ya. Jangan khawatir, proses kita untuk belajar menjadi lebih baik, butuh waktu yang cukup panjang. Sehingga jangan terlalu buru-buru, jangan melihat yang di atas, jangan melihat yang orang lain screenshot, orang lain kirim keuntungan, atau profit. Tidak usah, tidak usah terkiur. Nanti yang ada, kayak mereka-mereka yang kena. Kena apa namanya? Kena propaganda. Saya tidak menyebutkan, takutnya nanti kena pasal ya. Pokoknya, jangan sampai terkiur. Kalau saya menyampaikan, kan apa adanya ya. Karena saya mengajari, betul-betul ini trading. Trading ini dagang. Bukan kayak kita main-main tadi ya. Bukan kita tebak-tebakan 1 menit, 2 menit. Tidak. Kita menggunakan manajemen resiko. Sehingga, 1 tahun pun kalau kita punya modal, punya ketahanan itu, tidak masalah trading itu. Mereka yang bermodal besar itu, rata-rata memang long term trading. Trading jangka panjang. Jadi investasi namanya. Hampir semua lembaga keuangan itu juga trading sebenarnya. Dia ada bagian khusus yang bagian dagang memang. Karena di masuk perbankan itu, dia juga berdagang ya. Dari satu money changer ke money changer, itu sama juga ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat menikmati. Terima kasih.